Tim Nasional Sepak Bola Putri Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor 7-0 pada penyisihan grup APLAFF U19 2023 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Rabu malam. Garuda Pertiwi Muda sudah tampil mendominasi sejak awal pertandingan dimulai. Mereka menggempur habis-habisan semua sisi pertahanan pemain Timor Leste. Rana Wandik, sang pengatur instrumen serangan Garuda Pertiwi Muda tampil impresif pada laga perdananya malam ini, hingga membuat kapten tim Timor Leste, Virginia Fatima Ketar-Ketir menjaganya. Tak ayal berkat ketangkasan pemain bernomor punggung lima tersebut pun berhasil mengkonversi umpan silang yang datang dari sayap kanan menjadi gol pembuka pada menit ke-9. Apiknya kolaborasi antara Rana dan kawan-kawan terus berlanjut, bersama Claudia Alessandra dan Marcela Juliana dia berkali-kali sukses membuat gawang tim Timor Leste di bawah ancaman serius. Hingga kemudian Trisula Indonesia itu secara bergantian mempersembahkan 3 gol untuk menutup babak pertama dengan keunggulan. Pada babak kedua pun tim Nas Indonesia tak menurunkan determinasi untuk menyerang. Bahkan tim Tuan Rumah justru menambah pundi-pundi gol yang membuat penonton di Stadion Gelora Sriwijaya Kian bergemuruh. Ayunda Dwi Angra ini menjadi pemain pengganti yang sukses penyumbang 3 gol pengunci kemenangan tim Nas Indonesia. Hingga akhirnya wasipan Sacai Sanit meniupkan peluit panjang menutup pertandingan dengan skor akhir 7-0 bagi Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!